Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Divanada Di video kali ini saya akan mereview salah satu parfum produknya Benber Arome Nah untuk nama parfumnya yaitu Vaseron Untuk kemasannya seperti ini, kaleng aluminium berwarna navi atau biru donker Kemudian ini dibungkus plastik sekelilingnya Nah disini ada tulisannya besar yaitu Benber Arome Reversional Test and Skin Creator Kemudian ini ada segelnya, plus disini Ini plastiknya sekeliling ya, dibungkus plastik sekeliling Disini juga ada tulisannya Benber Arome Kemudian dibawah ada nama parfumnya yaitu Vaseron Nah disini ada tanggal produksinya Ini tanggal produksinya tanggal 14 bulan 4 2021 Jadi ini udah sekitar 1 tahun yang lalu ya produksinya Sedangkan untuk expirednya ini yaitu tahun 2023 Jadi ini masih bisa digunakan 1 tahun lagi Kemudian untuk beratnya yaitu 0,2 kg atau ini 200 gram Dan untuk berat kalengnya ini 57 gram Dan kita coba timbang ya, ini beratnya Kalau ditimbang Ini ditimbang ini beratnya 258 ya disini ya Mungkin termasuk berat plastiknya juga Sekarang kita akan buka dan review parfum ini Sebagus apa kualitas dari parfum ini Kemudian komposisinya seperti apa Dan untuk penggunaannya bagusnya Menggunakan bibit murni atau dicampur dengan alkohol Atau apakah ini bisa digunakan bibit murni dengan menggunakan botol Spray kita akan lihat nanti Sekarang kita akan buka aja parfum ini Ini untuk membukanya sangat gampang Kita gunting aja plastiknya Nah seperti ini Kemudian disini ada tarikannya Nah di dalamnya seperti ini ya Jadi ada talinya buat tarikan seperti ini Kita buka ya Kita lihat isinya dari phaseron ini Ini aromanya segar Ada aroma min-minnya Untuk bibit murni dari parfum ini Kita akan lihat ya Untuk warnanya yang pertama Untuk warnanya seperti ini Jadi ini agak Agak kecoklatan ya untuk warnanya Sedangkan untuk Kekentalannya ini Standar bibit parfum pada umumnya Ini tidak terlalu kental Kemudian jika dioleskan ke kulit Ini Kita lihat efeknya ya Nah ini tidak ada terasa panas sama sekali Ini biasa saja seperti kita mengoleskan air ke tangan Kemudian jika digosok seperti ini Juga tidak berminyak Seperti ini bisa dilihat Jadi ini tidak begitu berminyak ya Hanya agak sedikit licin Namun jika digosok terus seperti ini Ini akan ada terasa sedikit agak kesat Nah untuk aroma murni dari parfum ini Ini untuk bibit yang masih murni ini Aroma yang tercium yaitu ada aroma min Kemudian ada aroma bergamot Dan ada aroma ambroxan Ambroxan ini yaitu perpaduan antara aroma amber Kemudian ada aroma woodynya dan ada aroma emas Jadi aroma dari parfum ini khas banget Nah untuk pemakaian dari parfum ini Jika menggunakan bibit murni Ini menggunakan botol roll on Dan jika dioleskan ke pakaian Itu untuk pakaian yang berwarna gelap Jadi bukan pakaian yang berwarna cerah Atau pakaian yang berwarna putih Jadi untuk pemakaiannya di pakaian yang berwarna gelap Atau pemakaian di kulit Ini bisa menggunakan botol roll on Jadi bibit yang digunakan Bibit yang masih murni Nah untuk pemakaian di botol spray Ini kita akan cek ya Apakah bibit murni ini bisa digunakan di botol spray Atau tidak Kita coba Isi bibitnya ini Sekitar 15 ml Untuk bibit yang masih murni ini Kita akan coba juga Aromanya apakah menyembar atau tidak Menggunakan botol spray ini Yang pertama tentu saja dari hasil sempurutannya Ini sempurutannya Lumpuk-lumpuk Ini bisa dilihat seperti ini Jadi ini jika digunakan di pakaian yang berwarna cerah Ini akan meninggalkan bekas atau flag kuning Nah sebaiknya sebelum digunakan Farfum ini kita racik dulu Untuk raciknya bisa menggunakan Perbandingan bibitnya ini Lebih sedikit daripada campurannya Jadi jika menggunakan botol Seperti ini Ini isinya di kisaran 35 ml sampai 38 ml Jadi untuk botol ini Ukurannya tidak sama ya Isinya ini 35 ml sampai 38 ml Nah untuk bibitnya ini bisa menggunakan Nanti bibitnya di kisaran 15 ml Karena parfum ini warnanya agak gelap Jadi kita membutuhkan banyak campuran Agar parfum ini tidak membekas di pakaian Dan tentunya kita membutuhkan Bahan-bahan lain ya Agar aroma parfum ini tidak cepat hilang Nah untuk menaci kalian bisa menggunakan Nanti Absolute Prima Untuk mengencerganya Kemudian tambahkan sedikit Pack 40 Tambahkan juga Aquades Dan bisa menambahkan sedikit Untuk lebih praktisnya Saya biasa menggunakan Professional Mixing Atau biasa juga disebut dengan Mixing Pro Nah di dalam Mixing Pro ini Sudah ada Aquadesnya Kemudian ada Fixatif Dan ada juga Pack 40 nya Jadi ini sudah lengkap Di dalamnya ya Ada pengawet Kemudian ada Penguat aroma Serta sudah ada Aquadesnya di dalam Mixing Pro ini Nah sekarang kita Racik ya Kita cukup tambahkan saja Ini tadi Bibitnya 15 mili Dan sekarang kita akan Tambahkan Yaitu Campurannya 20 mili lagi Jadi untuk Mixing Pro ini 20 mili Jadi hasilnya segini Masih ada sedikit Rongka ya Untuk warnanya Bisa dilihat Jadi ini Lebih cerah Ya ketimbang Bibit yang masih murni Untuk Semprotannya Kita akan Coba Ini masih ada Sisa yang tadi ya Nah Jadi ini Lebih Menyebar Ini bisa dilihat Seperti ini Lebih menyebar Nah Dengan semprotan Seperti ini Ini tidak akan Meninggalkan bekas Di pakaian Ini saya coba Di pakaian yang Berwarna putih Untuk semprotannya Ini langsung Cepat Jangan pelan Biar Membon di pakaian Untuk jaraknya Di kisaran 8-10 cm Dan semprotnya Langsung cepat Nah seperti ini Ini tidak akan Meninggalkan bekas Di pakaian Nah untuk Aroma dari Parfum ini Setelah diracik Ini Aromanya ini Tentu saja Lebih menyebar ya Aroma awal Dari parfum ini Yang tercium Yaitu ada Aroma mint Kemudian ada Seperti aroma Apel hijau Dan ada aroma Bergamot Di parfum ini Nah setelah beberapa Saat Kita akan mencium Aroma Ambroxan Di parfum ini Kemudian Ada juga Tercium Seperti aroma Kacang tonka Namun untuk Aroma kacang tonkanya Ini tidak begitu ya Hanya tercium Samar-samar saja Untuk aroma Setelahnya ini Lebih dominan Dengan aroma Ambroxan Di ambroxan ini Ada aroma Amber Kemudian ada aroma Woody Dan ada aroma Masnya juga Setelah kering Dari parfum ini Kita akan mencium Juga sedikit Aroma manis Vanila Di parfum ini Namun untuk Aroma manis Vanilanya ini Tidak begitu kuat Dan untuk Aroma Ambroxan Ini Masih Tisium Sampai Akhir Aroma Parfum Untuk Daya tahan Dari parfum Ini Jika menggunakan Bibit Yang masih Murni Itu di kulit Bisa bertahan Di kisaran 2 hingga 3 jam Bahkan Buat beberapa orang Parfum ini Bisa bertahan Di kisaran 4 jam Jadi untuk Daya tahan Di kulit ini Tergantung Kulit Si pemakaian Ada yang Memiliki kulit Yang lembab Ada juga Yang memiliki Kulit kering Nah untuk Di pakaian Kalau bibit Yang masih Murni Itu bisa bertahan Di kisaran 8 jam Nah untuk Di pakaian Kalau menggunakan Bibit yang masih Murni Itu gunakan Untuk pakaian Yang berwarna gelap Bukan pakaian Yang berwarna cerah Nah sedangkan Untuk daya tahan Setelah diracik Dengan perbandingan Tadi Bibitnya 15 ml Kemudian Pelarutnya 20 ml Ini di pakaian Bisa bertahan Di kisaran 6 sampai 8 jam Nah untuk aroma Semerbak Dari parfum ini Tentu saja Tidak bisa bertahan 6 sampai 8 jam Untuk aroma Untuk aroma Semerbak Dari parfum ini Daya tahan Di kisaran 1 jam Setelahnya Aroma dari parfum ini Akan lebih lembut Atau aromanya Menjadi lebih soft Rekomendasi pemakaian Parfum ini Cocok digunakan Di segala situasi Baik di luar Ataupun di dalam Ruangan Buat kalian yang Beraktifitas di luar Ruangan Atau aktivitas Berat Dan sering berkeringat Parfum ini Cukup rekomendasi Karena jika terkena keringat Aroma dari parfum ini Akan semakin keluar Atau karakter asli Dari parfum ini Akan semakin keluar Buat kalian Yang berminat Dengan parfum ini Bisa kunjungi Shopee Divanada Center Atau bisa juga Memesannya Melalui Tokopedia Divanada Dan bisa juga Memesannya Melalui Whatsapp Untuk yang ingin Tanya-tanya Silahkan tulis Di komentar Bisa juga Melalui Instagramnya Divanada Parfum Terima kasih Sudah menonton video ini Semoga video ini Ada manfaatnya Sampai jumpa Di video-video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh